Halo semua, video kali ini gue bakal menjelaskan panduan untuk Rosaria. Jadi Rosaria sekarang lagi muncul di banner rerunnya Ayaka. Jadi ini adalah momen yang pas bagi gue buat ngeluarin panduan Rosaria terkait cara ngebulte kayak gimana, cara mainnya kayak gimana, dan juga terkait komposisi timnya. Oke, sebelum lanjut, seperti biasa, video ini disponsori oleh Viagamesore. Jadi buat kalian yang mau top up di Genshin, saran gue top up-nya di Viagamesore aja, karena harganya sangat murah, prosesnya cepat juga, dan yang juga pasti aman dan juga legal. Di sini perlu diketahui, Viagamesore itu menggunakan metodo login, jadi perlu tahu terkait ID sama password kalian. Cuma jangan khawatir, karena di sini Viagamesore itu bakal top up-in kalian itu melalui Google Play Store, yang mana udah pasti aman dan juga legal. Jadi langsung cek aja Viagamesore, linknya ada di deskripsi. Oke, kalau kalian baru di sini pastikan kalian udah subscribe, join Discord juga, linknya ada di deskripsi. Dan ya langsung aja kita ke pembahasannya. Oke, yang pertama gue menjelasin peran dari Rosaria terlebih dahulu. Jadi Rosaria ini sebagai apa? Rosaria ini utamanya adalah, dia sebagai karakter off-field cryo sub-DPS atau bisa juga menjadi main DPS, tergantung komposisi tim kalian nanti. Cuma yang intinya, Rosaria ini bisa menghasilkan damage yang cukup oke juga, yaitu terutama dari elemental burst-nya. Dan dari elemental skill dan juga dari elemental burst-nya ini, Rosaria juga menjadi karakter yang bisa ngasih aura cryo yang cukup bagus. Selain bisa menghasilkan damage yang cukup oke, di sini Rosaria juga bisa menjadi karakter baterai untuk karakter cryo lainnya, seperti Ayaka dan juga Ganyu. Karena di sini dari elemental skill-nya, dia memiliki cooldown yang cukup sebentar juga. Jadi bagus buat ngebaterai karakter cryo lainnya. Selain itu, Rosaria dari pasifnya juga dia bisa ngasih crit rate ke party kita. Ya ini jadi tambahannya bagus juga, cuma sebenarnya nggak jadi prioritas kita. Jadi itu adalah tiga peran utama dari Rosaria. Sebagai karakter cryo yang bisa masukkan damage, bisa menjadi baterai juga buat karakter cryo lainnya, dan juga bisa ngebuff party kita secara crit rate-nya. Oke, jadi kita masuk aja ke talent dan juga pasif dari si Rosaria. Untuk normal attack-nya di sini nggak terlalu spesial, karena ya bukan potensi utamanya. Gue pribadi nggak menyarankan buat main fisika Rosaria, karena lebih baik main cryo Rosaria aja. Itu damage-nya lebih tinggi. Jadi kita masuk aja ke elemental skill-nya. Nah jadi elemental skill-nya tuh ngapain? Di sini tuh Rosaria bakal nyerang dua kali, makanya di sini di scaling-nya tuh ada dua angka kayak gini. Secara animasinya dia bakal nyamperin musuhnya gitu, dan langsung ke posisi belakang musuhnya gitu, dan ya dia menghasilkan damage cryo. Di sini sangat simpel, dan memiliki scaling yang cukup oke juga. Di talent level 11, scaling-nya tuh 111 ditambah 258%, jadi dari skill-nya sendiri tuh udah hampir 300%. Di sini cooldown-nya tuh 6 detik, yang mana sangat sebentar, sehingga tadi membuat Rosaria ini menjadi karakter baterai yang cukup bagus untuk karakter cryo lainnya. Nah langsung masuk aja kita ke elemental bersasi Rosaria. Di sini elemental bersasi itu juga simpel banget. Di sini dia kayak bakal ngelempar senjatanya gitu ke lantai, dan akan menciptakan area S gitu, yang mana area tersebut akan menghasilkan damage cryo secara area. Penghasilan damage cryo ini berlangsung selama durasi dari elemental bersenya, sehingga ya di sini, selama durasi 8 detik ini, setiap 2 detiknya akan menghasilkan damage yang scaling-nya yang ini, yang Ice Lens DOT ini. Untuk skill damage-nya adalah, ketika animasi dia lagi ngelempar senjatanya ke lantai itu. Ya jadi di sini, dari durasi 8 detik ini, Rosaria akan menghasilkan damage 4 kali dari yang scaling-nya yang 251% ini. Ya ini untuk scaling level talent 11, di sini satu hal yang perlu diperhatikan adalah, elemental bersa Rosaria ini nggak bisa dipindahin. Jadi ya sekali udah ditaruh, udah di situ doang. Jadi ya itu satu hal yang perlu diperhatikan. Di sini memiliki cooldown 15 detik yang mana sangat sebentar, dan energy kosa itu 60, yaitu cukup standar. Yang mana nanti Rosaria bakal butuh statistik energy richer tertentu, biar bisa selalu pakai elemental bersa setelah cooldown-nya itu udah selesai. Ya jadi itu adalah elemental bersa si Rosaria. Kita langsung masuk aja ke pasifnya. Ini untuk pasif yang pertama. Di sini ketika Rosaria pakai skill-nya, si Ravaging Conversion ini, dan ketika Rosaria itu nyerang musuhnya dari belakang, Rosaria-nya itu bakal dapet crit rate sebanyak 12%. Nah ini kedengarannya agak ribet aja, kayak kita harus nyerang musuhnya itu dari belakang. Cuma jangan khawatir, di sini dari animasi elemental skill-nya itu, seperti yang tadi udah kita lihat, di sini Rosaria-nya itu bakal langsung emang nyerang dari belakang gitu, di animasi keduanya. Jadi untuk mengaktifkan pasif ini cukup mudah juga. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, untuk beberapa musuh-musuh yang besar. Di sini kadang elemental skill-nya Rosaria itu nggak bisa ke belakang musuhnya gitu, jadinya kita nggak bisa dapet pasifnya yang ini. Lalu untuk pasif berikutnya, yang ini, Shadow sama Ritan ini, setelah si Rosaria itu mengaktifkan elemental burst-nya, di sini Rosaria itu bakal ngasih crit rate ke party kita, yaitu sebanyak 15% dari crit rate-nya Rosaria. Nah ini artinya apa? Jadi misalkan statistik Rosaria gue sekarang, di sini Rosaria gue sekarang crit rate-nya itu 32%, jadi ya di sini Rosaria bakal ngasih ke party gue 15% dari 32% ini. Itu bisa dihitung sendiri segimana, cuma ya kalau mau gampangnya, kalau misalkan crit rate-nya 100%, berarti Rosaria bakal ngasih 15% crit rate ke party kita. Itu tambahan yang sangat bagus, jadi Rosaria bisa ngebuff party kita juga. Nah di sini perlu diketahui, crit rate yang dihitung itu tuh berdasarkan emang dari yang ada angka di sininya aja, jadi kalau misalkan kayak pakai 4 set dari Blizzard's Rayer, yang mana ngasih 40% crit rate, atau nggak dari Cryo Resonance juga yang ngasih 15% crit rate, itu nggak dihitung sebagai di pasif-nya. Jadi ya itu satu hal yang perlu diperhatikan. Jadi ya itu adalah pasif dari si Rosaria. Nah untuk talent-nya ini, prioritas leveling-nya sebenarnya utamanya itu adalah elemental burst-nya, cuma saran gue di sini, sebaiknya skill sama burst-nya itu punya level yang sama, karena keduanya bisa memasukkan damage yang sangat oke, terutama elemental burst-nya. Oke kita masuk ke artifact set-nya. Nah di sini, artifact set dari Rosaria ini bisa beda-beda, tergantung dari cara mainnya juga. Jadi mungkin di sini gue kasih tau di awal, nanti gue bakal bahas juga di komposisi timnya. Di sini ada 3 utama penggunaan dari Rosaria, yang pertama kalian main team freeze, lalu kalian main team reverse melt, dan juga Rosaria secara universal. Yang mana universal tuh artinya kayak dia nggak masuk freeze, atau nggak masuk reverse melt juga, ya jadi ya team apa aja gitu. Nah kalau misalkan kalian main team freeze, tentu yang terbaik itu adalah pakai 4 set dari Blizzard's Rayer, karena dari 4 piece set Blizzard's Rayer ini, kita bisa dapet total itu 40% crit rate. Ya kita di sini bakal dapet 20% kalau musuh itu punya aura cryo, dan dapet 20% lagi kalau musuhnya itu ke freeze. Jadi totalnya bakal jadi 40%. Nah kalau misalkan kalian main reverse melt, di sini tentu 4 Blizzard itu nggak efektif, karena ya kalian nggak bisa nge-freeze musuhnya. Jadinya kalau kalian mau main reverse melt, di sini jadi menggunakan kombinasi dari 2 piece lainnya. Seperti ya, 2 Blizzard Strayer, kalian bisa gabungin juga dengan 2 Simenawa, 2 Gladiator, 2 Vermillion, atau 2 Echo, yang sama-sama ngasih attack 18%, kalian bisa pakai juga 2 Noblesse, dan juga bisa pakai 2 Wondrous Troop. Karena reverse melt itu main elemental reaction, jadi ya butuh elemental mastery juga. Nah khusus untuk reverse melt tadi, ini mungkin kedengarannya agak aneh, cuma kalian bisa pakai 4 set dari Lava Walker. Ya, dari sini dari 4 piece Lava Walker ini, bisa ningkatin damage ke musuh yang punya aura pyro sebanyak 35%. Itu peningkatan yang cukup oke, dan kalau misalkan kita main reverse melt Rosaria, musuhnya bakal selalu punya aura pyro, sehingga penggunaan 4 Lava Walker ini, sangat bagus untuk si Rosaria. Cuma gue pribadi nggak menyarankan buat farming Lava Walker, demi buat ngebuild Rosaria kalian. Tapi kalau misalkan kalian lagi farming Crimson, buat karakter pyro kalian, kalau misalkan kalian dapat Lava Walker, itu jadi bisa dikasih ke Rosaria, apabila kalian ingin main reverse melt. Kemudian di luar dari itu, secara universal, Rosaria juga bisa pakai 4 set dari emblem ini, karena 2 piece itu ngasih energy recharge, yang nanti juga dibutuhkan sama Rosaria, dan 4 piece setnya ini, bisa ningkatin damage dari elemental burstnya si karakter. Rosaria juga bisa pakai 4 set dari Noblesse, ini sebenarnya nggak jadi prioritas, karena ya sebaiknya, di komposisi tim kalian, bukan Rosaria yang pakai 4 Noblesse. Tapi kalau emang misalkan nggak ada yang pakai 4 Noblesse, ini Rosaria bisa jadi karakter yang pakai 4 Noblesse. Oke, selanjutnya kita masuk ke statistik artifact, yang diinginkan sama si Rosaria. Untuk Flower dan Feather nggak perlu goblast, karena ya di sini main statnya itu udah pasti sama. Langsung kita masuk aja ke sense-nya, goblast sama si herkletnya juga. Untuk sense-nya di sini ada 2 pilihan, yaitu antara attack percent atau energy recharge. Untuk goblastnya sebagai cryo damage bonus aja, dan si herkletnya itu antara crit rate atau crit damage, untuk memenuhi kebutuhan rasio crit kalian. Oh iya, gue lupa bilang, kalau kalian misalkan main reverse map-nya Rosaria, tentu kalian bisa pakai sense-nya itu elemental mastery, karena di sini Rosaria-nya itu, bakal selalu menghasilkan damage dari elemental reaction, yaitu reverse map. Nah di sini secara general, kebutuhan energy recharge dari Rosaria itu, bisa beda-beda tergantung komposisi timnya, tapi secara general, di sini karena energy cost dari Rosaria itu cukup rendah, yaitu 60, tapi juga memiliki cooldown yang sangat rendah, yaitu 50 detik, sehingga di sini, Rosaria secara general, akan butuh sekitar 130-150% energy recharge. Untuk memastikan dia bisa selalu memakai elemental burst-nya, di setiap rotasinya. 130 sebenarnya agak mepet banget, sehingga ya, semakin tinggi, semakin nyaman aja mainnya. Dan ya hal itu membuat, penggunaan sense energy recharge itu jadi bisa buat Rosaria, karena sense energy recharge ini bisa ngasih 51%, yang mana langsung memenuhi kebutuhan energy recharge si Rosaria. Nah, untuk prioritas subset dari si Rosaria, utamanya adalah energy recharge terlebih dahulu, setidaknya sampai memenuhi kebutuhan energy recharge-nya. Nah, prioritas berikutnya tentu adalah crit rate atau crit damage. Kalau misalkan kalian pakai 4 set Blizzard Strayer, utamanya adalah crit damage aja, bukan crit rate. Nah, lalu berikutnya, nah, kalau kalian misalkan main reverse melt, kalau kalian nggak pakai sense itu elemental mastery, tentu untuk subsetnya, tentu kalian ingin juga ada elemental mastery, untuk bisa menghasilkan damage yang lebih tinggi. Dan prioritas subset berikutnya tentu adalah attack percent. Oke, selanjutnya kita masuk ke pilihan senjata dari Rosaria. Ya, di sini mungkin kalian lihat The Cats, berarti ya karakternya pakai The Cats lagi, cuma jangan khawatir. Di sini Rosaria pilihan senjatanya itu sangat fleksibel, dia bener-bener bisa pakai apa aja, karena ya secara gameplaynya, penggunaan senjata Rosaria ini memang sangat fleksibel. Mungkin yang pertama gue bahas dari bintang 5-nya terlebih dahulu. Nah, di sini Rosaria tentu bisa pakai banyak dari senjata bintang 5 polearm ini, seperti engulfing, PCWS, Staff of Homa, bisa pakai vortex juga, dan juga bisa pakai Skyward Spine. Nah, yang bagus itu yang mana? Nanti di akhir gue bakal nunjukin ranking senjatanya, cuma kalau misalkan kalian ada senjata yang nganggur di sini, tentu bisa dipakai sama si Rosaria. Nah, untuk pilihan bintang 4-nya, ini sangat fleksibel banget. Untuk opsi free-to-play-nya tentu kalian bisa pakai The Cats, kalau misalkan nggak ada karakter lain yang pakai, dan kalian juga bisa pakai Kitan Cross. Ini spesifik untuk kalian yang mau main Reverse Melt, karena ini ngasih elemental mastery. Nah, untuk opsi bintang 4-nya, senjata battle pass tentu bisa dipakai sama Rosaria, senjata black leaf juga bisa dipakai sama Rosaria, lalu untuk senjata gachanya tentu kalian bisa pakai Favonius Lens juga, apalagi tambahan partikel dari Favonius Lens ini sangat bagus untuk party kalian. Yang mana biasanya Rosaria itu sebagai karakter baterai, dan dengan menggunakan Favonius Lens ini, bisa menghasilkan partikel yang lebih banyak. Rosaria juga bisa pakai Wavebreaker fin, bisa juga pakai Elite Spear, dan juga bisa pakai Dragon's Band. Ini juga spesifik kalau kalian mau main Reverse Melt-nya si Rosaria, karena ya, dia juga ngasih elemental mastery. Jadi ya, ini sebaiknya dari semua senjata yang sangat fleksibel ini dia kasih yang mana, ini adalah ranking senjata dari si Rosaria, yang gue ambil dari kecing main. Cuma ya, dari ranking senjata ini, saran gue, pilih senjata yang emang nganggur aja, dan juga yang sekiranya bisa memenuhi kebutuhan energy recharge dari si Rosaria. Oke, selanjutnya kita masuk ke constellation-nya si Rosaria. Di sini perlu diketahui, Rosaria di C0 itu udah bagus banget. Gue sangat rekomen tetap nge-build Rosaria kalian sekalipun masih C0, karena ya, dari peran yang tadi, dia bisa jadi karakter sub-DPS, bisa ngesupport party kalian juga, dan juga bisa menjadi karakter baterai. Nah, tapi tentu di sini, ada beberapa constellation yang bakal bikin Rosaria-nya itu makin bagus. Ini bakal kita bahas satu-satu. Untuk pertama, C1-nya, ini sebenarnya nggak terlalu penting. Intinya kalau Rosaria kalian itu masukkan damage yang crit, di sini attack speed sama noma attack damage-nya itu bakal meningkat, sebanyak 10% selama 4 detik. Ya, ini keliatannya arahnya itu biar Rosaria itu jadi main fisikal, cuma ya, di sini gue nggak rekomendasikan, karena bukan jadi potensi utamanya. Untuk C2-nya ini ada bagus banget, karena akan meningkatkan durasi dari elemental burst-nya si Rosaria sebanyak 4 detik. Jadi durasi elemental burst-nya itu bakal jadi 12 detik. Dan dengan tambahan 4 detik ini, jadinya dari elemental burst-nya Rosaria itu, elemental burst-nya Rosaria itu bisa menghasilkan tambahan 2 kali damage. Jadi total itu bakal ngedamage ke musuhnya sebanyak 6 kali. Untuk constellation ketiga sama kelimanya itu seperti biasa, di sini ningkatin taran level dari elemental skill dan juga elemental burst-nya sebanyak 3 level. Lalu untuk C4-nya, kalau misalkan elemental skillnya Rosaria itu masukkan damage yang crit, bakal ngasih 5 energy ke Rosaria. Ini tambahan yang bagus juga, cuma sebenarnya 5 energy nggak sebanyak itu, cuma jadi ya, lumayan. Dan terakhir untuk constellation ke-6-nya, musuh yang kena elemental burst-nya si Rosaria, akan mendapatkan pengurangan physical resistance sebanyak 20%. Ini tentu sangat bagus, terutama apabila kalian mainin Rosaria itu sama si Yula, atau nggak karakter seperti Razer, yang masukkan damage physical. Nah, kalau kalian mau ngincar constellation Rosaria itu sampai berapa, saran gue sampai C2-nya aja, karena di sini dari C2-nya itu, si Rosaria-nya itu akan menghasilkan damage yang makin tinggi. Nah, dari C2 ini tentu kalian bisa lanjut terus sampai C5-nya, karena dari C5-nya ini bisa ningkatin level talent elemental burst-nya kalian. Dan kalau misalkan kalian mau main sama karakter physical lainnya, tentu ngincar C6 jadi yang bagus juga. Jadi ya perlu gue ingetin, Rosaria di C0 itu udah bagus, sebaiknya tetap dibuild juga sekalipun di C0. Oke, selanjutnya gue mau jelasin cara mainnya si Rosaria. Sebenernya ini lebih ke rotasi timnya aja secara general. Nah, di sini karena dari talent-nya, yaitu dari pasifnya yang ini, yang mana dia bisa ngasih crit rate ke party kita, jadi di sini kita ingin memastikan kita ngasih crit rate-nya tersebut ke party kita terlebih dahulu. Nah, di sini sekalipun crit rate kalian itu di Rosaria itu kecil, misalkan kayak gue di sini, itu tetap nggak apa-apa, kayak tambahannya itu ya lumayan aja. Jadi ya di sini, kita ingin memastikan, kita bakal pake elemento berser Rosaria itu di awal-awal rotasi tim kita. Ini contohnya misalkan gue main reverse melt, yaitu bersama Bennett, Xiangling, Rosaria, sama Kea. Jadi di sini pasti pertama kita pake berser Bennett dulu, tapi di sini kita jangan langsung ke Xiangling, sebaiknya kita pake berser Rosaria dulu, untuk bisa ngasih crit rate ke Xiangling sama si Kea kita. Nah, di sini karena gue laun Ruin Guard yang dia gede gitu, di sini gue pake skill lah jadi nggak bisa nembus ke belakang, sehingga gue tadi itu nggak bisa ngeaktifin pasifnya yang pertama. Yang mana ya, Rosaria-nya itu bakal dapet crit rate. Cuma kalau misalkan kalian lawan musuh, yang bisa ditembusin pake skillnya Rosaria, sebaiknya kalian pake skillnya Rosaria terlebih dahulu, baru pake elemental burst-nya, untuk bisa memaksimalkan crit rate yang diberikan Rosaria ke partinya. Jadi ya, itu adalah rotasi Rosaria secara umum, sebaiknya antara kalian pake skillnya terlebih dahulu, lalu pake elemental burst-nya itu di awal-awal rotasi tim kalian, untuk bisa ngasih crit rate ke partinya. Oke, selanjutnya gue menjelasin komposisi tim dari si Rosaria. Nah, ini seperti tadi yang gue bilang di awal, ada 3 komposisi tim utama dari Rosaria, yang pertama adalah tim freeze, lalu tim reverse melt, dan juga kalau kalian mau mainin Rosaria sebagai karakter sub-DPS. Cuma biasanya sebagai sub-DPS juga secara universal, kalian ujung-ujungnya bakal main tim freeze juga, dan juga main tim reverse melt. Jadi ya pertama, ini gue nunjukin yang tim freeze-nya terlebih dahulu, untuk tim freeze-nya di sini ada beberapa variasi, Rosaria tentu bisa digabungkan dengan karakter cryo DPS lainnya, seperti Ganyu atau Ayaka, dan di sini peran Rosaria itu, sebagai baterai dari si Ganyu atau si Ayakanya. Dan kalau misalkan bersama Ganyu, di sini ya Rosaria itu bisa membuat tim Morgana juga. Walaupun timnya ini agak mahal, karena ya ada banyak bintang 5-nya, cuma kalau kalian punya, ini adalah salah satu tim yang sangat kuat, apalagi kalau musuhnya itu bisa di-freeze. Dan ya ini sama juga sama seperti Ayaka, di mana Rosaria itu menjadi karakter baterainya si Ayaka, dan juga ngebantu ngasih aura cryo yang konsisten ke musuh, sehingga musuhnya itu bisa selalu ke-freeze. Nah kalau misalkan kalian nggak ada Ayaka atau Ganyu, di sini jangan khawatir, kalian bisa main tim freeze juga bersama Kea. Ya di sini gue yakin pasti kalian punya Kea, karena ya Kea itu karakter gratis. Dan dengan kombinasi mereka berdua ini, bisa menghasilkan tim freeze yang sangat bagus juga. Ini tinggal digabungin aja dengan karakter Hydro, dan juga karakter Anemo, dan dengan perpaduan antara Rosaria sama Kea, kalian bisa nge-freeze musuhnya secara permanen. Nah biasanya gue nyebutnya itu sebagai perma-freeze, dan ini adalah salah satu tim favorit gue di Genshin. Nah ini gue nyontohin itu sama Kokomi dan juga Fenty, tapi tentu ini bisa diganti dengan karakter lainnya, seperti untuk karakter Hydro-nya tentu bisa diganti sama Barbara, dan Fenty-nya bisa diganti sama si Sucrose. Jadi ya intinya, tinggal ditambahkan dengan karakter Hydro lainnya, dan juga karakter Anemo, untuk bisa memaksimalkan damage tim kalian. Dan ya di sini, dalam tim ini, Rosaria sama Kea itu, bakal jadi duo carry gitu. Nah itu untuk tim freeze-nya si Rosaria, kita masuk ke playstyle berikutnya, yaitu tim reverse melt. Nah ini adalah tim, yang isinya bintang 4 semua, dan ini adalah salah satu, tim bintang 4 terkuat yang ada di Genshin saat ini. Ya di sini isinya adalah Bennett, Xiangling, Rosaria, dan juga si Kea. Di sini Bennett sama Xiangling itu, terutama si Xiangling, akan menghasilkan aura pyro yang sangat cepat ke musuhnya, sehingga di sini si Rosaria sama Kea-nya itu, terutama si Rosaria, bisa menghasilkan damage yang melt, sehingga tentu akan menghasilkan damage yang lebih tinggi. Dan cara menggunakan tim ini itu sebenarnya cukup mudah juga, cukup seru juga, karena intinya tinggal nge-spam skill sama elementor burst-nya setiap karakter aja. Nah untuk Kea-nya ini tentu bisa diganti sama karakter yang lain, di sini tentu bisa digantikan bersama si Xianha, untuk bisa meningkatkan damage dari si Rosaria-nya, atau akan juga bisa pake si Chongyun. Tapi secara original, biasanya kayak gini, yaitu Bennett, Xiangling, Rosaria, sama si Kea. Nah untuk komposisi tim yang terakhir, di sini adalah bersama si Yula, yang mana dalam tim ini, Rosaria perannya juga sama seperti di tim freeze bersama Ayaka Ganyu, yaitu sebagai baterainya si Yula. Ya Yula itu sangat butuh elemental burst-nya, sehingga di sini Rosaria tentu bisa menjadi baterainya Yula, karena dia memiliki cooldown skill yang cukup sebentar. Dan apabila kalian punya chain namanya si Rosaria, kalian bisa nge-support Yulanya itu lebih jauh, yaitu bisa ngurangi physical resistance dari musuh, apabila kalian pake elemental burst-nya si Rosaria. Ya jadi ini adalah 3 tim utama dari si Rosaria, yaitu kalian bisa main di tim freeze, misalkan bersama Ayaka Ganyu, di sini Rosaria menjadi baterainya, kalian juga bisa main Rosaria bersama Kea, itu menjadi duo carry gitu, di dalam tim freeze, kalian juga bisa main tim reverse melt, dan Rosaria juga bisa digabungkan bersama si Yula. Oke demikian panduan Rosaria dari gue, menurut gue Rosaria ini adalah tambahan karakter cryo yang sangat bagus di akun kalian, karena ya tadi, di sini menurut gue perannya Rosaria itu sangat bagus, karena ya Rosaria itu bisa masukkan damage yang sangat oke, bisa ngebentuk ngasih aura cryo ke musuhnya, bisa menjadi karakter baterainya juga untuk karakter DPS cryo lainnya, dan juga bisa ngebuff crit rate dari party kita. Ya walaupun kadang ngebuff crit rate itu nggak sebanyak itu, cuma jadi tambahan yang bagus aja. Dan ya gue sangat menyarankan, sekalipun di channel, kalian tetap ngebullt Rosaria kalian, karena menurut gue investasi ke karakter cryo itu sangat bagus, karena ya tim freeze itu sangat kuat. Jadi ya itu adalah pendapat dari gue. Oke demikian panduan dari gue, gue harap penjelasan gue cukup jelas. Pokoknya yang baru di sini jangan lupa untuk subscribe, join discord juga, linknya ada di deskripsi, kalau mau top up jangan lupa di 5 Game Store, linknya ada di deskripsi juga. Oke, sekian dari gue, terima kasih. Wait, gue bisa nembus itu. Ha?